Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, maaf kita sudah beberapa kali meleset ini Jadi saya akhirnya mengambil keputusan Kita coba melalui rekaman video Karena rupanya di hari Senin, siang itu selalu ada kegiatan saya Baik, jadi untuk yang sekarang Jadi setiap sesi itu kurang lebih 15-20 menit Tidak lama Nah yang saya mau sampaikan di kesempatan yang pertama ini adalah Masalah itu, apa namanya Secara geologi Cekungan Bandung itu seperti apa Berdasarkan apa yang sudah pernah saya Telaah dan saya pelajari dari orang lain Nah nanti tautan-tautan ini itu akan Akan saya kopikan gitu ya Akan saya kopikan alamatnya Kemudian Jadi Anda bisa mempelajari Nah ini sekarang yang pertama itu saya pernah Kita tunggu slide Kita tunggu, nah ini saya pernah membuat dokumen ini Di tahun 2013 Nah ini adalah referensi yang Waktu itu ada Ini geologi regional Ya kan Ini geologi regional Kemudian Ini adalah studi yang khusus Hidrogeologinya Jadi ada dua Kemudian studi khusus Yang terkait dengan hidrogeologi juga ada beberapa Di sini Ini semua bisa di googling Tapi tentunya setelah ini juga ada beberapa lagi yang Yang mungkin Lolos ya Tidak saya masukkan ke sini Jadi Anda bisa mencari sendiri kurang lebih Tapi yang ada sekarang itu Yang ada dalam slide ini Adalah ini Nah jadi Anda sudah tahu ini Ya Anda sudah tahu ini Bahwa Daerah Bandung itu seperti ini kurang lebih Jadi ini adalah Dataran Bandungnya Ini adalah batasan-batasannya Jadi ini banyak gunung api Di sini Anda bisa lihat TA itu apa BR itu apa ya Jadi burang-rang Tangguban Perahu Mungkin Tunggul Kemudian Gunung Ini mungkin Menglayang Ini mestinya Ini menglayang Kemudian ini ada CA CA itu Cakra Buana Kemudian Dan seterusnya Itu Anda bisa lihat nanti di sini Nah ini muter begitu ya Anda sudah tahu itu Kemudian ada beberapa Sesar begitu Kemudian di bagian Barat ini juga ada sesar Yang kemudian Juga dibatasi oleh batuan Gamping Batu Gamping Itu Anda juga sudah tahu Nah Ini Sebenarnya gambar nostalgia ya Ini itu digambar oleh Pak Sampurno Ini tahun 81 Ini tangga tangannya Ini beliau menggambarkan Secara tiga dimensi Tapi ini skematik ya Tidak pakai foto Menggambarkan Kemiringan batuannya Bagaimana Kemudian hubungan Antara batuan-batuan Yang dari Lareng utara Dengan dari Lareng Sorry Dari lareng utara Dan lareng selatan Itu seperti apa Nah Ini yang Ngasih warna saya Ini Aslinya hitam putih saja Nah ini adalah Dari peta geologi Lembar Bandung Anda bisa lihat Di sini Bandung itu yang ini Bandung kota ya Itu yang ini Memang di sini Kemudian ini Ada endapan danau Jadi Di wilayah yang ini Nah tentunya ini Batas selatannya Ada di lembar Yang lain Batas selatannya ini Yang di bawahnya Ada di lembar yang lain Ini dikeluarkan oleh Badan geologi Nah ini adalah Penampangnya Dari utara Utara itu bagian Di sini Ke selatan Ini Anda dapat lihat Bahwa lapisannya Sangat banyak Ini gunung api semua Dan lapisan-lapisan ini Selain Banyak Dan bertumpuk-tumpuk Seperti ini Mereka juga Apa namanya Punya Beberapa Sembulan Seperti ini Nah ini Sudah dalam pusat eropsi Kemudian ini Dari barat ke timur Jadi kalau Lapisan ini Dipotong Begini Kemudian kita Berjalan Mengarah ke dalam Layar Maka kira-kira Kurang lebih Seperti ini Penampangnya Jadi Lapisan Batuannya itu Bisa Juga dalam bentuk Melensah Jadi melensah 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 Namanya Melebar Melamparnya Luas Begitu Bisa jadi tidak Tapi kebanyakan Melensah Seperti lensah Kenapa melensah Karena seperti lensah Kemudian Ini adalah Stratigrafinya Nah jadi Memang Mayoritas Tendapan gunung api Ini Ini terutama ini Gunung api Kemudian disini ada Ada Batuan Sedimen Karena ada Interaksi Antara Kondisi Darat Dengan Air Ini rasanya Air tawar Kemudian ada Aluvial Nah kalau Ditarik-tarik Batasnya itu Kurang lebih Seperti ini Tarik-tarik Batasnya Banyak sekali Kelurusan Tidak harus Kelurusan-kelurusan Ini Adalah Sesar Tapi setidaknya Kelurusan-kelurusan Ini Terekam di Satelit Citra satelit Nah Orang geologi Percaya Kelurusan-kelurusan Ini terbentuk Bagai akibat Dari Gaya-gaya Tektonik Yang Yang Bekerja Di lokasi ini Walaupun Tidak Semuanya Harus jadi Sesat Ini Peta geologi Gunung apinya Ini Dibuat oleh Marpaung Kalau tidak salah Ada di Daftar Pustaka Ini rekan saya Waktu dulu S2 Jadi Anda bisa Lihat disini Yang kuning-kuning Ini yang kuning Itu Dapan-dapan Gunung api Yang paling muda Anda bisa Lihat kenapa Saya bisa tahu Muda Dia ada di bagian atas Kemudian Bergradasi Menjadi Lebih tua Itu Di Yang Warna Ungu Ntar Ntar Oh ya Disini Anda bisa Melihat Bahwa Ada juga Titik-titik Mata air Ini di bagian sini Jadi ada Mata air yang dingin Warnanya Hijau-hijau Ini Hijau-kebiruan Nah ukuran Lingkaran Itu Menunjukkan Debitnya Dan yang Ada lagi Yang panas Nah ini Kalau nanti Saya sampaikan Secara lebih spesifik Ini akan Menarik Kalau didetilkan Nah yang Seperti-seperti Ini Kondisi-kondisi Seperti ini Sangat perlu Sentuhan orang Dari Tani Geofisika Untuk membantu Para geolog Seperti kita ketahui Orang geologi Kami Saya Itu hanya melihat Batuan itu Di permukaan Dan mungkin sedikit Ke bawah Kalau dia tersingkap Tapi Anak-anak Teknik Geofisika Anda Yang banyak Mengikuti kuliah ini Itu Akan sangat Diperlukan Keahliannya Nah ini Dibuat oleh Pak Hendarmawan Nah ini Kalau kita Zoom in Baik secara Spasial Maupun dari Sisi Tema Tema Riset Ini menarik Jadi ini Pak Hendarmawan Itu dari Onpat Mengukur Dari sisi Kecepatan Eh sorry Elektrokonduktivitas Daya hantar listrik EC itu adalah Elektrokonduktivitas Ini ada disini EC Jadi daya hantar listrik Kalau di Indonesia Kan Nah disini Anda bisa lihat Ternyata beragam Dan apa makna Dari kotak Hitam Kotaknya terisi Tiga perempat Terus ada lingkaran Setengah dan lain-lain Itu Anda bisa lihat Di Keterangan Di sini Keterangannya Jadi Dari sini saja Sepintas Anda bisa lihat Bahwa Tidak Semua mata air Jadi Lingkaran dan kotak itu Adalah Lokasi mata air Tidak semua Atau semua mata air Di sini ini Apa ya Menunjukkan Keragaman yang sangat tinggi Hanya beberapa saja Yang mirip Misalnya di bagian ini Yang ada garis sesar ini Nah disini ada Yang mirip Lingkarannya penuh semua Namun demikian Di blok sebelah baratnya ini Ternyata beda Tapi hal yang sama Tidak terjadi Di sesar yang ini Sesar lembang Sesar lembang ini Tidak ada fenomena Yang seperti ini Jadi Ini sangat menarik sebenarnya Tapi Tidak banyak orang Berminat Meneliti ini Nah ini Kalau di zoom in Ini adalah Daerah tanggupan perahu Nah beginilah Lapisan batuannya Dan ini Kalau dilakukan Pengukuran Radiometrik Penanggalan Radiometrik Atau Radiometrik Jadi angka-angka Di sini ini Beda-beda 0,6 Apa namanya Juta tahun yang lalu Ada yang 0,16 Juta tahun yang lalu Jadi Beginilah orang Geologi Bekerja Nah tentunya Untuk bisa memetakan Layer-layer ini Lapisan-lapisan Batuan ini Secara lebih Presisi Ini perlu Bantuan dari Anda yang Bekerja di Ini geofisika Nah ini juga Sama Ini Rekan saya Marpaung Pak Johnny Marpaung Ini juga Meneliti Dengan mengobservasi Beberapa mata air Banyak sekali Dia Mengobservasi Ini mungkin 60-100 Kalau nggak salah Dan Beliau ini Membagi Pola alirannya Begitu ya Ini batas-batas ini Jadi ini adalah Merefleksikan Sistem hidrobiologi Ini ada Satu Ini ada Dua Ini ada Tiga Ini ada Empat Jadi setiap mata air Ini menunjukkan Karakteristik yang Ada yang sama Kalau itu satu zona Dan ada yang berbeda Kalau dia berbeda Zona Ya ini kalau Ini sebenarnya sama dengan Petayang ini Tapi kalau warnanya Dihilangkan Maka Titik-titik mata air Ini akan Lebih terlihat Anda bisa lihat Di sini Bahwa lingkaran-lingkaran Yang ukurannya Sebesar ini Lebih dari 125 Liter per detik Itu sangat Banyak Sangat banyak Sangat banyak sekali Begitu pula yang merah Jadi Akan Ini Akan Menarik Untuk dikeliti Yang manas Sampai hari ini pun Kami terus Meneliti ini Tapi Memang Ya tidak banyak Yang Masuk ke dalam Tim ini Kami sangat Memerlukan Lebih banyak lagi Mahasiswa Lebih banyak lagi Peneliti Untuk meneliti Hidrogeologi Di kawasan Bandung Nah ini Pak Marpaung Membuat Skema Kalau dia membuat Penampang begini Maka Ini adalah Interpretasi dia Terhadap Aliran-aliran Air tanah Jadi ini adalah Mata air Jadi tidak Tidak semua Menurut yang bersangkutan Menurut beliau ini Tidak semua air yang Hujan Yang turun Di daerah utara ini Kemudian semuanya Mengalir sampai ke Bandung Dataran Bandung Ya Ke utara Sorry ini ke arah Subang Ini ke arah Selatan Ini ke arah Bandung Tidak semuanya Tapi banyak juga Atau mungkin Malah mayoritas itu Keluar di lereng ini sendiri Jadi Masuk di atas Keluar di lereng Yang masih ada Di atas Kota Bandung Nah ini adalah Kualitas airnya Ini oleh Pak Sunawan Perambang Sunarwan 1997 Nah disini Agak berbeda Terjadi Perbedaan Atau Ada disparitas ya Ada variasi yang sangat besar Jadi kalau Anda lihat Mata air itu Bisa Kurang lebih Seperti ini Dari elevasi yang Lebih rendah Ke elevasi yang Lebih tinggi Nah ini juga Perlu ditelah Lebih lanjutkan Seperti-seperti Nah dari sini Kita juga bisa lihat Bahwa ini Pak Bambang Sunarwan Juga bahwa Garis yang miring Ini menunjukkan Garis korelasi Yang Mencerminkan Bahwa Mencerminkan Sifat air meteorik Jadi kalau ada Titik-titik sampel Yang jatuhnya Mengikuti Garis ini Begitu Itu Bisa ditafsirkan Air-air itu Adalah air yang Sifatnya meteorik Oke Kurang lebih Seperti itu Jadi ini Nah ini juga Sama Ini adalah Pengukuran Mata air Usianya Umur mata airnya Di sini bisa ada Yang 12 tahun Ada yang lebih tua Ada yang lebih muda Jadi air itu bisa Diukur dari Berdasarkan Kandungan isotopnya Oke Jadi Mungkin yang pertama Itu dulu Setelah ini Saya akan Sampaikan Ininya Apa namanya Beberapa link Yang terkait Kemudian Ini akan saya Tayangkan Terima kasih sebelumnya Sekali lagi Mohon maaf Saya akan mencoba Melakukan ini Secara kontinu Jadi pendek-pendek Begitu ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih